Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera, nama budaya, salam kebajikan. Selamat pagi sahabat Duta Rumah Belajar dimanapun berada. Berjumpa kembali di acara Sapa DRB, perajian pembelajaran dari para Duta Rumah Belajar pekan ketiga. Yang merupakan salah satu ujuh persembahan Kem Digut melalui pusdating dan rumah belajar dalam rangka memfasilitasi pembelajaran dari rumah saja bagi seluruh sahabat rumah belajar pada hari ini, Senin 30 Maret 2020. Pada sesi pertama ini, kita bersama akan belajar Bahasa Indonesia untuk siswa SMK kelas 11 yang disajikan oleh Kakak Ikomang Rika Adiputra, Duta Rumah Belajar Provinsi Bali tahun 2017. Dengan topik pembelajaran yaitu tentang karya ilmiah. Benar, Kak? Oke. Nah, ada banyak hal yang akan dibahas oleh Kak Adi nanti, diantaranya karakteristik karya tulis ilmiah, jenis karya tulis ilmiah, dan sistematika karya tulis ilmiah. Nah, biar tidak lama, mari kita ikuti bersama sajian pembelajaran dari Kak Adi. Untuk Kak Adi, waktu dan room, disilahkan. Siap. Terima kasih, Bu Eka. Pertama-tama saya ucapkan Om Swastiastu, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua. Hai adik-adik, bagaimana kabar kalian? Masih sehat, kan? Ya, tentunya. Jadi, kalau kalian masih stay di rumah atau selalu di rumah, Kakak yakin kalian pasti dalam keadaan sehat, keadaan bahagia, dan tetap belajar bersama kita, para Duta Rumah Belajar dalam program Sapa Duta Rumah Belajar. Nah, baik. Apa yang tadi disampaikan oleh Bu Eka sebagai moderator dalam kelas kali ini, Kak Adi, guru mata pelajaran Bahasa Indonesia, akan membawakan materi mengenai karya tulis ilmiah. Nah, sebelum itu, Kakak akan bagikan PowerPoint dulu. Mohon ditunggu. Oke, baik. Nah, dalam kesempatan kali ini, seperti Bu Eka tadi sampaikan, Kak Adi akan menyampaikan beberapa hal terkait karya tulis ilmiah. Nah, materi ini adalah materi khusus untuk kelas 11 SMK, jadi semua program keahlian seperti itu. Nah, jadi tentu ada di kelas 11, kemarin sebelum belajar karya tulis ilmiah, itu sudah belajar mengenai proposal, seperti itu ya. Jadi, sebelum belajar mengenai karya tulis ilmiah, kalian sudah belajar mengenai proposal. Setidaknya kalian sudah paham nih, ya jadi setidaknya beberapa kebahasaan, baik itu dari proposal ataupun karya tulis ilmiah, karena ini hampir sama. Oke, baik. Tidak berpanjang lebar, sebelumnya tadi sudah dikenalkan oleh Bu Eka, Kak Adi Rumah Belajar Provinsi Bali tahun 2017. Oke, baik. Kita akan bahas yang pertama. Tadi Bu Eka sudah sampaikan juga, bahwa untuk karya tulis ilmiah kali ini, kita akan membahas tiga hal, ya adik-adik. Yang pertama itu adalah mengenai karya tulis ilmiah. Jadi, apa sih yang menjadi ciri khusus dari karya tulis ilmiah? Karena kalau kalian kemarin belajar mengenai proposal, kan ada beberapa jenis proposal. Ada proposal kegiatan, ada proposal ilmiah, kemudian ada proposal yang lain dan sebagainya. Nah, jadi salah satu nanti ketika kalian, jenis dari proposal itu adalah proposal ilmiah, kemudian kalian kalau sudah selesai sebuah proposal, maka kalian akan melakukan sebuah penelitian seperti itu, dan akan jadi sebuah karya tulis ilmiah. Nanti apa saja karakteristiknya, nanti kita akan belajar bersama. Kemudian ada juga beberapa jenis karya tulis ilmiah, ya. Jadi, nanti kalian akan mengetahui karya tulis ilmiah itu ada apa saja seperti itu. Dan yang terakhir, tentunya kita harus belajar mengenai sistematika karya tulis ilmiah. Ya, agar kita bisa membedakan antara karya tulis ilmiah ataupun karya-karya yang lain berdasarkan sistematika ini sendiri. Oke, baik adik-adik, sudah siap kan? Oke, ya. Jadi, kakak berharap di sini adik-adik bisa menyimak dengan baik. Nanti sebentar pada sesi terakhir, kalau misalkan ada pertanyaan terkait tiga sumateri ini, silakan ditanyakan. Kemudian nanti juga kakak akan akhiri dengan game seperti itu. Nanti bersiap-siap untuk game skahotnya. Oke, baik. Kita bahas yang pertama adik-adik. Nah, sebelum kita membahas karakteristik karya tulis ilmiah, kalian harus paham dulu. Apa ya karya tulis ilmiah itu? Jadi, harus mengetahui apa sih pengertiannya seperti itu. Nah, secara singkat, ya. Jadi, secara singkat, karya tulis ilmiah itu adalah tulisan atau laporan yang tertulis mengaparkan hasil penelitian atau kajian suatu masalah oleh seseorang atau kelompok dengan memenuhi kaedah dan etika keilmuan. Ya, artinya karya tulis ilmiah ini merupakan implementasi dari proposal ilmiah yang sudah pernah kalian buat dalam materi proposal seperti itu. Ya, kalau proposal itu memang istilahnya, istilahnya, istilahnya hanya terbatas sedangkan nanti akan dibahas lebih lanjut di dalam karya tulis ilmiah. Jadi, laporannya. Ya, ketika kalian buat proposal, rencana, setelah itu kalian mengimplementasikan dari rencana tersebut seperti itu, kemudian implementasi itu kalian harus dokumentasikan dalam bentuk laporan yang tertulis seperti itu. Ya, baik itu penelitian atau pengkajian suatu masalah dan bisa dikerjakan perorangan ataupun secara berkelompok. Dan tentunya kalian harus paham kaedah dan etika keilmuan dalam menulis karya tulis ilmiah. Seperti itu. Ya, jadi itu secara umum atau secara singkat pengertian karya tulis ilmiah. Jadi, ini harus kalian pahami dulu sehingga kalian bisa membedakan antara karya tulis ilmiah dengan hal-hal yang lainnya seperti itu. Oke, baik. Kita lanjutkan. Nah, setelah ini baru kita akan membahas mengenai apa saja sih yang menjadi karakteristik dari karya tulis ilmiah itu sendiri. Nah, ada enam karakteristik yang penting yang harus kalian pahami dalam karya tulis ilmiah. Ya, jadi ada enam karakteristik KTI atau karakteristik ini yaitu yang pertama itu adalah berdasarkan teori. Nah, tentu ketika kalian melakukan sebuah penelitian, kalian harus berpijak pada suatu teori. Jadi, teori ini merupakan dasar kalian untuk melakukan sebuah penelitian atau mengimplementasikan rencana penelitian kalian seperti itu. Nah, misalnya kalian ingin menggunakan teori apa? Jadi, kalian harus berangkat dari sebuah teori dalam menganalisis dalam pembahasan sebuah karya tulis ilmiah tersebut. Jadi, harus ada teori. Kemudian karakteristik yang kedua itu adalah tugas. Nah, yang dimasukkan tugas di sini adalah jelas. Tidak mengandung makna yang ganda. Tidak memiliki interpretasi yang ganda. Atau istilahnya tidak ambigu seperti itu. Ya, sebuah karya tulis ilmiah itu harus memenuhi karakteristik lugas atau ciri lugas. Karena dengan menyampaikan sebuah fakta secara lugas, hal tersebut tidak akan menimbulkan sebuah interpretasi yang ganda. Kalian bisa bayangkan ketika sebuah karya tulis ilmiah itu memiliki pandangan atau memiliki interpretasi yang ganda. Itu pasti akan menimbulkan suatu hal yang tidak kita inginkan seperti itu. Ya, jadi ketika kalian melaporkan sebuah hasil penelitian atau membuat sebuah karya tulis ilmiah, itu harus lugas dalam penyampaiannya. Tidak menimbulkan suatu hal yang bermakna ganda. Baik, kemudian karakteristik yang ketiga yaitu logis. Jadi adik-adik ketika namanya saja karya tulis ilmiah, ini berangkat dari sebuah teori, berangkat dari sebuah fakta. Jadi harus bersifat logis. Logis itu adalah masuk akal seperti itu adik-adik. Jadi ketika kita membuat sebuah laporan karya tulis ilmiah, itu tentunya harus masuk akal, harus logis seperti itu. Jadi harus ada kaitannya antara satu dengan yang lainnya. Kaitan antara hal-hal tersebut harus logis dan masuk akal seperti itu. Baik, karakteristik yang ketiga yaitu efektif dan efisien. Efektif itu artinya kalian harus mampu menggunakan bahasa yang efektif, bahasa yang baik, bahasa yang jelas seperti itu. Ya, kemudian adanya seperti tadi ketika karakteristik lugas, tidak menimbulkan makna yang ganda. Amigu, setiap kalimat-klimatnya. Kemudian kalian juga harus bisa menggunakan kebahasaan, ciri kebahasaan salah satunya itu adalah konjungsi, itu yang tepat. Kapan kalian harus menggunakan konjungsi intrakalimat, dan kapan harus kalian menggunakan konjungsi antarkalimat. Itu yang harus kalian pahami. Sehingga karakteristik karya tulis ilmiah itu harus efektif. Kemudian yang kedua itu adalah efisien. Yang dimasukkan dengan efisien itu adalah kalian bisa menggunakan atau memilah diksi yang kalian gunakan. Sehingga ketika kalian bisa memilih dan memilah diksi yang kalian gunakan, itu kalian akan bisa melahirkan sebuah karya tulis ilmiah yang tepat, sesuai dengan karakteristiknya. Nah, di dalam efisien ini, juga kalian harus bisa membuat karya tulis ilmiah ini tidak terlalu panjang. Kalimat-kalimat yang ada di dalam karya tulis ilmiah tersebut. Karena kita ketahui, adik-adik, sebuah kalimat yang baik itu adalah kalimat yang hanya membutuhkan satu kelayan nafas. Atau kalau kita hitung berdasarkan jumlah katanya, jadi itu tidak melebihi dari 25 kata. Jadi harus efisien. Jadi kita harus bisa menggunakan kata yang tepat, diksi yang tepat dalam sebuah karya tulis ilmiah tersebut. Nah, itu adalah karakteristik yang keempat. Nah, sekarang karakteristik yang kelima, tentunya sebuah karya tulis ilmiah itu harus objektif. Objektif itu artinya apa adanya sesuai dengan fakta. Nah, sama halnya dengan tadi, kita berangkat dari teori, jadi sebuah karya tulis ilmiah juga kita berangkat dari sebuah permasalahan. Ya, jadi permasalahan yang merupakan sebuah fakta. Ya, tentunya kita membuat sebuah karya tulis ilmiah kan berangkat dari sebuah masalah. Ya, kalau tidak ada masalah, apa yang harus kita lakukan? Kan seperti itu. Jadi kita harus berangkat dari sebuah masalah, dari mendalam masalah itu, kemudian kita berikan solusinya melalui karya tulis ilmiah ini. Kemudian karakteristik yang terakhir yaitu sistematik. Ya, jadi sistematis ini harus, karena kita harus mengikuti kaidah-kaidah penulisan karya tulis ilmiah, jadi bagaimana sistematikanya kita harus ikuti. Seperti itu. Ya, jadi nanti kita akan bahas apa saja atau bagaimana sistematika dari karya tulis ilmiah tersebut. Ya, jadi secara berurutan. Jadi kita, apa namanya, istilahnya menulis sebuah karya tulis ilmiah itu harus secara berurutan. Nah, itu ya adik-adik. Jadi ada enam karakteristik dari karya tulis ilmiah. Kalau diulang sekali lagi, yang pertama itu adalah harus berdasarkan teori, harus lugas dalam penyampaiannya, kemudian masuk akal atau logis dalam penyampaiannya, penulisannya itu harus efektif dan efisien, kemudian harus berangkat dari hal-hal yang objektif, dan yang terakhir harus ditulis secara berurutan, secara rutun, atau secara sistem hati. Seperti itu. Ya, oke. Adik-adik, itu yang pertama mengenai karakteristik karya tulis ilmiah. Nah, setelah itu baru kita akan lanjut sekarang ke jenis-jenis karya tulis ilmiah. Nah, ada beberapa jenis karya tulis ilmiah. Sebenarnya cukup banyak ya adik-adik, tapi dalam kesempatan kali ini, Kak Adi hanya mungkin menyampaikan lima ya, ada lima karya tulis ilmiah yang mungkin nanti akan sering kalian temui. Seperti itu. Yang pertama itu nanti ada artikel, kemudian yang kedua itu ada jenis makalah, kemudian yang ketiga itu adalah kertas kerja, atau yang disebut, yang sering juga disebut dengan paperwork, seperti itu. Kemudian ada juga skripsi, kemudian ada tesis, dan ada disertasi. Oke, ada enam. Jadi, sekarang kita akan bedakan apa sih beda artikel dengan makalah, kertas kerja, skripsi, tesis, ataupun disertasi. Nah, mungkin yang paling sering kalian dengar, atau yang paling sering kalian buat di sekolah, atau implementasikan di sekolah, itu tentunya adalah makalah. Karena ini kakak yakin kalian sudah terbiasa untuk membuat makalah. Mungkin dari SMP sudah terbiasa untuk membuat makalah, sehingga kakak yakin kalian nanti bisa untuk meng-implementasikan karya tulis ilmiah ini. Oke, baik. Yang pertama, terkait artikel. Ya, artikel itu merupakan tulisan pendapat yang penulis tentang suatu masalah atau perisiwa yang didasari oleh fakta, seperti itu. Ya, artikel ini merupakan sebuah karya tulis ilmiah yang paling sederhana dibandingkan dengan jenis-jenis yang lain. Kenapa kakak katakan yang paling sederhana? Karena karya tulis ilmiah ini tidak harus kita mencantumkan adanya subsub atau babab, seperti itu ya. Jadi, kita tidak perlu untuk secara eksplisit itu kita tidak sampaikan. Itu kita tidak sampaikan. Kemudian, artikel itu juga banyak sekali jenisnya kemudian artikel ilmiah. Namun, dalam kesampanan kali ini yang dimasukkan artikel di sini adalah artikel ilmiah, seperti itu. Jadi, semua berangkat dari sebuah fakta. Jadi, semua berangkat dari fakta, semua berangkat dari sebuah teori, sehingga artikel itu nanti bisa dipublikasikan. Kemudian, yang berikutnya, jenis yang ketiga. Ada makalah yang ini seperti tadi kakak sampaikan yang mungkin sering kalian buat, seperti itu. Karena ilmiah menyedihkan sebuah masalah, biasanya mengandalkan bermacam-macam data yang ada di lapangan. Nah, seperti itu ya. Jadi, makalah itu kan biasanya sederhananya itu hanya terdiri atas tiga bab. Ada bab satu, pendahuluan. Kemudian bab dua itu adalah pembahasan. Dan bab yang terakhir, pendutup. Yang terdiri atas simpulan dan saran, seperti itu. Jadi, ini yang sering kalian buat. Biasanya disuruh buat makalah tentang apa dan sebagainya. Itu, apa namanya, yang disebut dengan makalah. Kemudian, yang berikutnya adalah kertas kerja. Nah, kertas kerja ini pada dasarnya itu sama dengan makalah. Namun, dibuat dengan analisis yang lebih mendalam. Seperti itu. Jadi, hampir sama dengan makalah. Jadi, jumlah babnya pun sama dengan makalah. Namun, dalam analisis data itu dia menggunakan analisis data yang lebih mendalam. Jadi, mungkin tidak sekadar atau sekadar analisisnya berupa kajian teori saja. Seperti itu mungkin sudah ada data-data yang didapatkan di lapangan dan sebagainya. Seperti itu. Kemudian, yang berikutnya adalah skripsi. Nah, adik-adik pernah mendengar istilah skripsi, kan? Oke, ya. Jadi, skripsi ini merupakan salah satu tugas yang harus dikerjakan ketika kalian nanti ingin menamakan. Jadi, jenjang serata S1. Ya, serata 1. Seperti itu. Ya, ketika kalian ingin mendapatkan gelar sarjana, itu kalian harus menyelesaikan skripsi dulu. Nah, skripsi itu adalah atau memuat tulisan berisi sebuah pendapat penulis dengan mengacu dan berdasarkan teori yang ada sebelumnya. Nah, sebenarnya antara skripsi, kemudian disertasi, tesis itu perbedaannya itu adalah berdasarkan kedalaman dari pembahasan adik-adik. Kemudian, jumlah babnya juga kadang-kadang ada perbedaan seperti itu. Nah, ini secara umum perbedaan antara skripsi, tesis, dan disertasi. Jadi, sudah kakak sampaikan skripsi memuat pendapat penulis yang telah ada. Sedangkan tesis itu adalah mengungkapkan pengaruan baru yang didapatkan dari penyertian yang dilakukan individu yang bersatukan. Kemudian, disertasi suatu temuan penulis sendiri yang berupa temuan original. Jadi, istilahnya, tingkat tinggi, tingkatannya itu sudah berbeda dalam analisis data. Kalau skripsi itu ada. Kita memanfaatkan teori yang sudah ada, jadi kita mengimplementasikan teori yang sudah ada. Kemudian, tesis adalah kita apa namanya, mengungkapkan pengetahuan baru berdasarkan dari penelitian yang sudah-sudah ada. Sedangkan disertasi itu adalah temuan dari penulis yang memang bersifat original. Seperti itu. Jadi, kalau istilahnya disertasi, biasanya selain dia mengambil sebuah teori, disertasi juga pada akhirnya adalah menelurkan atau dapat memberikan berkontribusi terhadap sebuah teori baru seperti itu. Jadi, menemukan sebuah teori baru. Jadi, itu ya adik-adik. Jadi, perbedaan antara skripsi, tesis, dan disertasi. Nah, jadi, sebenarnya masih banyak, namun kita bahas yang 6 ini saja. Ya, dari artikel, makalah, kartas kerja, skripsi, tesis, dan disertasi. Oke, baik itu beberapa jenis dari karya tulis ilmiah. Nanti kalau ada pertanyaan, adik-adik silahkan nanti dipanyakan pada sesi tanah jawab. Seperti itu. Oke, baik. Bu Eka, sekarang kita lanjutkan yang ketiga ya. Yang ketiga, materi yang ketiga, itu terkait sistematika karya tulis ilmiah. Nah, yang Kak Adi ambil list ini, itu adalah karya tulis ilmiah berupa, apa namanya, yang memiliki 5 karya tulis ilmiah. Seperti itu ya, jadi, yang pertama, dalam satu, atau bab 20-an, nanti di bab 20-an ini, minimal itu terdiri ada latar belakang. Kemudian sana, tujuan penelitian, apa itu latar belakang? Adik-adik, jadi, latar belakang di sini adalah kalian menyampaikan mengapa latar belakang di sini, ini kita bahas dan penelitian. Jadi, di dalam latar belakang inilah, kita akan menyampaikan seberapa penting masalah ini kita bahas. Jadi, kalau dapat diistilahkan, latar belakang ini merupakan benang merah, jadi roh atau benang merah dari sebuah penelitian. Penelitian itu akan menarik apabila kita bisa merangkai kata-kata atau merangkai apa namanya, kalimat-kalimat yang bagus di dalam latar belakang itu sendiri. Jadi, sebuah roh karya tulis ilmiah itu ada di latar belakang. Karena di latar belakang inilah kita akan menunjukkan masalah ini ada, kemudian masalah ini penting untuk kita selesaikan. Seperti itu. Jadi, urgennya itu di mana? Seperti itu, adik-adik. Kemudian yang kedua, yaitu adalah rumusan masalah. Tentunya dari latar belakang, dari masalah yang kalian temukan, kalian akan membuat sebuah rumusan masalah. Rumusan masalah ini terdiri atas kalimat-kalimat pertanyaan. Seperti itu. Jadi, terdiri atas kalimat-kalimat pertanyaan untuk mengatasi solusi, mengatasi masalah atau memberikan solusi masalah yang kalian angkat. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, itu adalah tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini tentunya nanti terintegrasi dengan rumusan masalah. Karena berapapun jumlah rumusan masalah, nanti sekianlah jumlah tujuan penelitiannya. Seperti itu. Ini nanti mungkin apa namanya tujuan, nanti ada dua jenis tujuan. Ada tujuan secara teoris, kemudian teoritis, kemudian ada juga tujuan secara praktis. Kemudian manfaat juga seperti itu adik-adik. Jadi apa sih manfaat kalian membuat sebuah karya tulis ini, yaitu nanti kalian berikan atau jabarkan bahwa penelitian ini akan bermanfaat misalkan bagi masyarakat, bagi siswa, ataupun untuk orang lain. Oke, kita berlalik ke bab yang berikutnya. Jadi bab satu, ada bab penampuan, yang terdiri atas empat poin. Kemudian yang kedua itu adalah bab dua yang disebut dengan kerangka teori, juga biasa disebut dengan landasan teori juga bisa seperti itu. Jadi yang terdiri atas yang pertama adalah landasan teori dan yang kedua itu adalah hipotesis penyelitian. Nah, landasan teori di sini adalah seperti tadi Kak Adi sampaikan di awal karakteristik dari karya tulis ilmiah ini harus berangkat dari sebuah teori. Jadi kita sampaikan dulu teori-teori yang mendukung dari karya tulis ilmiah itu sendiri. Jadi kita sampaikan teori-teori apa saja yang masuk di dalam karya tulis yang kita buat seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu harus ada hipotesis penyelitian. Jadi hipotesis ini adalah dugaan yang perlu kalian diktikan seperti itu. Jadi kalian buat sebuah dugaan jadi misalkan apa namanya kalian buat semacam kerangka teori maaf kerangka teori apa namanya kerangka hipotesisnya jadi kerangka apa namanya jugaannya bagaimana mulai dari masalah kalian angkat kemudian dari masalah tersebut kalian akan menemukan solusinya solusinya apa kiat-kiatnya bagaimana dan sebagainya dan nanti pada bab empat baru kalian akan apa namanya buktikan hipotesis tersebut apakah hipotesis kalian dugaan kalian benar atau tidak itu nanti kalian sampaikan di dalam bab di dalam pembahasan seperti itu. Oke kemudian bab yang berikutnya oke bab yang berikutnya itu ada bab tiga bab tiga ini adalah metode penelitian ada beberapa poin di dalam metode penelitian tersebut yang pertama adalah rancangan penelitian jadi rancangan penelitian itu kalian menyampaikan di dalam bab tiga di dalam rancangan penelitian ini adalah kalian mengambil sebuah penelitian apa ya apakah itu penelitian merupakan sebuah penelitian pustaka ya ataukah sebuah penelitian eksperimen ya ataukah penelitian pengembangan ataupun yang lainnya seperti itu jadi kalian sampaikan di dalam rancangan penelitian tersebut ya kemudian yang berikutnya ada objek penelitian jadi apa yang menjadi subjek ya apa yang menjadi objek penelitian itu juga harus jelas di dalam karya tulis indonesia jadi jadi misalkan subjeknya apa ya kalian misalkan sebuah apa membuat sebuah karya tulis indonesia mengenai pengaruh misalkan pengaruh cahaya terhadap perkembangan tumbuhan ini misalkan seperti itu ya jadi subjeknya apa jadi tentunya adalah subjeknya itu adalah tumbuhannya seperti itu tumbuhan yang akan kalian teliti berdasarkan apa namanya cahaya dan sebagainya itu misalkan objeknya apa dan sebagainya ya kemudian yang berikutnya itu adalah yang ketiga teknik pengumpulan data jadi teknik pengumpulan data di sini adalah ada beberapa cara yang dapat kalian gunakan untuk mendapatkan hasil penelitian tersebut ya teknik pengumpulan data itu ada bermacam-macam ya adik-adik yang pertama secara apa ya jadi kalian langsung mengobservasi langsung melakukan sebuah pengamatan kemudian yang kedua ada menggunakan teknik wawancara seperti itu ya kalau misalkan kalian melakukan sebuah penelitian membutuhkan sebuah wawancara itu silakan gunakan teknik wawancara kemudian ada teknik pengumpulan data dengan dokumentasi ya dokumentasi itu artinya segala hal yang berhubungan dengan apa namanya dengan penelitian tersebut itu kalian dokumentasikan kalian catat kemudian yang berhubungan dengan kertas dan sebagainya itu kalian dokumentasikan ya itu juga nanti ada teknik pengumpulan data secara pustaka ya jadi kalau misalkan kalian mengambil sebuah rancangan penelitian berupa pustaka tentunya kalian akan teknik pengumpulan datanya adalah teknik pengumpulan data pustaka seperti itu dan teknik pengumpulan data ini tidak harus kalian semua gunakan seperti itu jadi misalkan ada empat teknik pengumpulan data kemudian di dalam penelitian kalian kalian hanya cukup menggunakan dua saja ya sudah istilahnya sudah bisa kalian menyimpulkan sebuah data dengan menggunakan dua metode ini cukup saja itu saja hanya misalkan observasi dan wawancara itu saja cukup juga boleh jadi bergantung pada jenis kemudian kedalaman dari karatulis ilmiah yang kalian buat kemudian yang terakhir dan keempat ada teknik analisis data nah kalau teknik analisis data ini adalah bagaimana caranya kalian menganalisis data yang sudah kalian temukan atau yang sudah kalian dapatkan nah seperti tadi kalian sudah menyampaikan ya bahwa atau kakak Adi sudah menyampaikan ada beberapa jenis teknik pengumpulan data kemudian setelah kalian dapatkan data dan bagaimana cara menganalisisnya ya nah secara umum teknik analisis data itu dapat kalian klasifikasikan atau kelompokkan menjadi dua jenis yang ada yang pertama adalah teknik analisis data secara kualitatif dan ada secara kuantitatif ya kalau secara kualitatif ini kalian akan menganalisis dengan kata-kata jadi dengan kalimat seperti itu sedangkan secara kuantitatif ini data yang data apa namanya penelitian yang kalian dapatkan itu adalah berupa angka-angka ya sehingga kalian perlu menggunakan kualitatif nah kemudian kalian juga bisa menggabungkan kedua jenis analisis data ini seperti itu boleh menggunakan sekaligus menggunakan kualitatif dan kuantitatif seperti itu dan biasanya memang sebuah penelitian itu kalau data yang didapatkan itu adalah berupa angka-angka itu biasanya pasti akan diterjemahkan juga ke dalam sebuah kata-kata ya sebuah kalimat ya sehingga kita istilahnya menggunakan dua jenis teknik analisis data ini yaitu kualitatif dan kuantitatif seperti itu ya adik-adik itu di bab yang ketiga bab apa namanya bab medodo penelitian sekarang kita lanjutkan ke bab yang keempat ya bab yang keempat itu adalah pembahasan nah disinilah kita sekarang sudah membahas apa yang yang sudah kita buat di dalam bab satu bab dua dan bab tiga di dalam pembahasan itu ada tiga hal yang muncul yang pertama itu adalah penelitian jadi setelah kalian tadi mengumpulkan data penelitian menggunakan beberapa teknik pengumpulan data kemudian kalian kumpulkan ya jadi kalian jabarkan di dalam hasil penelitian tersebut ya misalkan berdasarkan observasi kalian sampaikan dulu namanya hasil penelitian dengan menggunakan teknik pengumpulan data observasi jadi kalian silakan disampaikan apa observasi yang kalian dapatkan dan sebagainya kemudian yang kedua misalkan berdasarkan wawancara juga kalian sampaikan di dalam hasil penelitian tersebut ya jadi apapun yang kalian dapatkan di dalam pengumpulan data itu kalian sampaikan di dalam hasil penelitian jadi istilahnya diklasifikasikan seperti itu ya kemudian yang setelah kalian menyampaikan hasil penelitian itu kalian lanjut ke dalam pembahasan ya jadi tentunya ingat pembahasan ini harus mengacu pada apa mengacu pada lanasan teori mengacu pada kerangka teori yang sudah kalian buat seperti itu ya jadi kalian tidak boleh membahas sebuah membahas penelitian itu di luar teori yang sudah kalian masukkan jadi harus sesuai dengan teori yang kalian masukkan seperti itu dan yang terakhir itu baru adalah pengujian hipotesis dugaan yang sudah kalian buat ya bahwa kalian mengatakan misalnya di dalam hipotesisnya itu adalah ada pengaruh cahaya terhadap perkembangan tanaman itu misalnya ya jadi itu hipotesis atau dugaan yang kalian sampaikan bahwa ada pengaruh cahaya kemudian di dalam pengujian hipotesis itu kalian harus buktikan ya bahwa memang benar cahaya itu dapat mempengaruhi perkembangan tumbuhan atau perkembangan tanaman itu misalnya seperti itu ya jadi di bab 4 di dalam pembahasan itu kalian menemukan 3 hal tersebut seperti itu nah kemudian terakhir di bab yang kelima ya di bab yang kelima itu adalah bab di dalam penutup di sini kalian akan menyampaikan simpulan dan menyampaikan saran nah simpulan perlu kalian pahamnya adik-adik ya jadi simpulan ini harus sejalan dengan rumusan ataupun tujuan penelitian berapapun jumlah rumusan masalah ya simpulannya itu harus sesuai dengan rumusan masalah misalnya ketika rumusan masalah dalam sebuah karya tulis emulia itu terdiri atas 4 rumusan masalah berarti simpulannya itu harus menyimpulkan satu persatu dari rumusan masalah tersebut seperti itu nah kemudian yang berikutnya adalah saran ya jadi saran ya saran ini tentunya adalah saran berupa apa namanya masukan ya berupa masukan terkait terkait karya tulis emulia mungkin nanti ada hal-hal yang belum dibahas di dalam karya tulis emulia tersebut ya karena di dalam proses implementasi dari sebuah teori itu mungkin ada hal yang belum dibahas mungkin akan disampaikan dalam saran dan sebagainya jadi secara umum sebuah karya tulis emulia itu dengan buah bab seperti ada pendaluan ada kerangkat ada penelitian ada penelitian dan ada penelitian mungkin ada pertanyaan bagaimana Kak Adi kan biasanya sebuah karya tulis emulia itu ada ada daftar isi ada apa lagi data ada data tabel kemudian ada lampi kemudian ada data busaka ya kalau memang kalian sudah berpikir seperti itu itu bagus sekali adik-adik jadi memang di dalam sebuah karya tulis emulia itu kalau kalian rinci dari awal ya itu pasti akan ada cover ada halaman judul istilahnya kemudian nanti ada lembar pengesahan ada daftar isi kemudian daftar tabel daftar gambar gambar kemudian di akhir penelitian itu nanti akan dilengkapi juga dengan glosarium kemudian dilengkapi juga dengan daftar pustaka dilengkapi dengan lampiran-lampiran nah itu memang ada di dalam karya tulis emulia namun dalam dalam hal ini yang kita bahas itu adalah sistematikanya jadi kalau kita lihat dari sistematika itu kita mulai dari bab 1 sampai bab 5 sedangkan unsur-unsur yang tadi itu adalah unsur-unsur penunjang di dalam karya tulis emulia yang juga harus ada ketika karya tulis emulia itu memang sudah jadi kalian buat seperti itu oke nah jadi itu mengenai sistem sistematika karya tulis emulia nah sebelum bapak akhiri kesempatan ini nanti akan bapak kembalikan lagi ke bu Eka sebagai moderator dalam kegiatan kali ini bapak simpulkan dulu lagi sekali adik-adik ya bahwa karya tulis emulia dalam materi kita kali ini kita tadi sudah membahas mengenai tiga adik-adik kakak ingatkan sekali lagi yang pertama itu adalah kita sudah membahas mengenai karakteristik yang terdiri atas karakteristik itu ada enam ya ada harus sesuai dengan teori kemudian secara lugas harus logis kemudian efektif dan efisien kemudian juga apa namanya harus objektif kemudian juga sistematis kemudian yang berikutnya jenis karya tulis ilmiah itu ada beberapa jenis yang paling sederhana itu ada ada artikel ada makalah kertas kerja skripsi tesis ataupun disertasi kemudian selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati karya tulis sekolah kendala teknis kita tunggu lagi Kak Adi akan kembali di room buat adik-adik yang mau ada pertanyaan sekali lagi Kakak sampaikan silakan adik-adik tulis pertanyaan adik-adik seputar pembahasan yang sudah disampaikan atau disajikan oleh Kak Adi tadi tentang karya tulis ilmiah silakan adik-adik tuliskan di kolom chat Kak Eka akan bacakan untuk disampaikan ke Kak Adi semoga kendala teknik dari Kak Adi itu segera teratasi mohon berkabar intan ibu saya tidak mengerti yang hipotesis penelitian nanti Kak Eka akan sampaikan ke Kak Adi tunggu sebentar oh iya Kak Eka juga akan membagikan sebuah link untuk adik-adik isi silakan dilihat di kolom chat silakan adik-adik isi kom berikut sebagai bahan evaluasi untuk kami di pusat maupun para duta rumah belajar sambil menunggu Kak Adi adik-adik juga bisa langsung isi kom yang sudah Kak Eka bagikan di kolom chat sambil Kak Eka komunikasi dengan Kak Adi Kak Adi sedang berusaha untuk masuk karena kendala teknik sedang berusaha dan sementara lagi Kak Adi akan segera bisa masuk ya mohon bersabar adik-adik jadi materi yang disampaikan tadi sangat bagus ya ini sangat bermanfaat buat adik-adik karena memang materi tentang karya tulis ilmiah ini akan sangat kita butuhkan terutama buat adik-adik nanti ke depannya kalau misalkan adik-adik melanjutkan ke perguruan tinggi jadi nanti pada akhir pembelajaran pada akhir perkuliahan adik-adik itu akan diminta untuk membuat sebuah karya tulis ilmiah sebagai bentuk hasil karya untuk dipertanggungjawabkan nanti dimuka sidang bersama para dosen nantinya jadi karya tulis ini materinya sangat bagus dan sangat penting untuk kita dengarkan bersama kemudian kalau misalkan ada pertanyaan langsung saja adik-adik tuliskan di kolom chat nanti K.E.K. akan segera sampaikan ke Kak Adi jadi Kak Adi sedang proses untuk masalah teknisnya mohon bersabar tapi pasti akan dijawab oleh Kak Adi silakan sekali lagi sambil menunggu Kak Adi menyelesaikan masalah teknisnya adik-adik silakan mengisi form yang sudah Kak Eka bagikan di kolom chat form ini adalah sebagai bahan evaluasi seperti apa jalannya kegiatan Sapa DRB sajian pembelajaran yang disampaikan oleh DRB kemudian sebagai bahan evaluasi juga bagi kakak-kakak kita yang ada di pusat jadi mohon diisi dengan keadanya sesuai dengan pengalaman adik-adik ketika mengikuti pembelajaran lewat Sapa DRB kali ini Kak Eka akan catat pertanyaan adik-adik jadi Intan pos kita tadi menanyakan tentang hipotesis penelitiannya mungkin Intan bisa diperjelas yang tidak dimengerti itu mungkin proses penyusunan hipotesisnya atau pengertian tentang hipotesisnya atau bagaimana di Intan terima kasih terima kasih adik-adik jangan lupa sebentar lagi kita akan mengikuti kuis yang akan diberikan oleh Kak Adi sebagai bahan untuk evaluasi sejauh mana adik-adik memahami materi yang sudah disampaikan oleh Kak Adi tadi jadi seberapa konsentrasi adik-adik menyimak pembelajaran yang disampaikan tadi nanti akan Kak Adi tadi sempat menyampaikan di awal bahwa di akhir sesi Kak Adi akan memberikan kuis kahut nah bagi adik-adik yang sudah pernah bermain kahut pasti akan tahu bagaimana seru dan asiknya bermain kuis kahut jadi silahkan persiapkan diri kalian dengan materi yang sudah tadi sempat dicatat atau sempat didengarkan karena sebentar lagi kita selain Kak Adi akan mengajak adik-adik untuk berdiskusi Kak Adi juga akan mengajak adik-adik untuk bermain dengan kuis kahut jadi silahkan dipersiapkan akhirnya mungkin diingat-ingat kembali apa yang sudah disampaikan oleh Kak Adi tadi ya selamat menikmati Terima kasih. 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 Iya benar sekali Bu Eka Oke Bu Eka mau izin sebentar Karena tadi terputus Saya sampaikan dulu sedikit Atau ada dua soal yang terkait Dengan apa namanya Terkait dengan karya tulis ini Kita bahas bersama-sama sambil Menunggu adik-adik kita Yang ingin bertanya Perhatikan ya adik-adik Ini sebenarnya Kak Adi tadi sudah Menyakuinya Dua soal yang terkait Apa namanya Sekarang kita bahas bersama-sama Di sini coba perhatikan Ada dua jenis Rumusan masalah Apakah limbah Kemasan plastik dapat dimanfaatkan Yang kedua Bagaimana pengelolaan limbah Kemasan plastik menjadi bermanfaat Nah itu rumusan masalahnya Kemudian Yang ditanya itu adalah Kira-kira latar beratang Karya ini yang sesuai dengan Identifikasi atau rumusan masalah tersebut Yang mana Oke Kakak kasih kesempatan dulu mungkin satu menit Untuk baca Ya Kemudian kalau ada yang sudah tahu jawabannya Mungkin bisa disampaikan di kolom chat Apa jawabannya Setelah itu baru kita akan bahas bersama-sama Ya Oke Kak Adi ulang sekali lagi Rumusan masalahnya itu adalah Apakah limbah kemasan plastik dapat dimanfaatkan Yang kedua Bagaimana pengelolaan limbah kemasan plastik menjadi bermanfaat Ya baik latar belakang karya ilmiah Yang sesuai dengan identifikasi atau rumusan masalah tersebut adalah A Limah kemasan plastik selama ini menjadi masalah Limah plastik itu ternyata dapat menjadi sumber tambahan pendapatan bagi keluarga Limah plastik dapat bermanfaat jika dikelola dengan cara daur ulang B Limah plastik yang diolah dengan baik dapat menambah pendapatan bagi keluarga Oleh sebab itu Mari kita manfaatkan supaya memberi keuntungan bagi kehidupan masyarakat yang semakin sulit Yang C Plastik selama ini memang menjadi masalah karena tidak bisa terurai dengan tanah Seperti halnya sampah daun dan sampah makanan Limah kemasan plastik ini selamanya akan tetap menjadi masalah bagi kita Kemudian yang D Berdasarkan hasil penelitian ternyata limbah kemasan plastik dapat menambah pendapatan keluarga Limah plastik yang bermasalah akhirnya dapat dicarikan solusinya Solusinya Mari kita memulai Mari kita memulai kemasan plastik Oke Baik adik-adik sudah ada yang bisa kira-kira jawabannya apa Ya Kita cermati di sana ada dua rumusan masalah mengenai apakah limbah kemasan plastik itu dapat dimanfaatkan Yang kedua bagaimana cara pengelolaannya seperti itu Oke Kira-kira jawabannya apa Ada sudah yang menjawab Bu Eka Ya Kak Adi ini ada adik Dhani Rahmanto yang sudah menjawab jawabannya Oke Kemudian ada Intan Puspita juga sudah menjawab jawabannya C kata Adi Oke Kemudian dari C saya tahu ini nama akunnya C katanya jawabannya A Oke Astiti jawab C Kade Arini Rianti ya Kade Arini jawab A Oke Kemudian ada Kutu Astiti jawab C Menurut saya A bu kata Nari Kemudian Rani jawab C Oke baik Terima kasih Bu Eka Berarti perlu kebahasan nih Oke baik Nah Kita perhatikan tadi ada jawabannya C Ada jawabannya A jadi beragam ya Jadi beragam Nah yang ditanya di sini kan latar belakang Adi-adi ya Ingat yang ditanya itu adalah latar belakang Kak Adi tadi sudah sampaikan Dan latar belakang itu kita menyampaikan masalah Ya Masalah yang kita angkat dalam penelitian tersebut itu dulu Ya Jadi masalahnya apa Nah di sini kan sudah kita ketahui ya Kira-kira masalahnya tentang apa Tentang limbah kemasan plastik Ya itu dulu masalahnya Ya Jadi masalah dari penelitian ini Itu adalah tentang limbah kemasan plastik Nah kemudian yang kita perhatikan sekarang Yang kita perhatikan Apakah limbah kemasan plastik itu dapat dimanfaatkan Bagaimana pengelolaan limbah kemasan plastik itu menjadi bermanfaat Nah berarti yang dibahas di sini Selain dia mengangkat Apa namanya terkait dengan limbah kemasan plastik Yang dibahas di sana adalah Bagaimana cara mengolah kemasan plastik ini Agar bermanfaat itu Ya Jadi itu yang menjadi poin Atau menjadi Apa namanya Titik jawaban dari soal ini Nah sehingga Sebenarnya Jawaban yang paling tepat dari Soal yang pertama ini Adalah Jawabannya yang Yang A ya adik-adik B atau C atau D Nah kita bahas sekarang satu Kita perhatikan dulu yang Yang B Lima plastik yang diolah dengan baik Dia langsung di sana dibahas adalah Lima plastik yang diolah dengan baik Belum menyampaikan apa Seperti itu Ya Jadi masalahnya Jadi yang Yang kita harus bahas Sama itu Masampahnya dulu Yang masalah limbah kemasan plastik itu Merupakan sebuah Masalah Sebanding itu Ya Jadi itu yang menjadi kesalahan di poin B Kemudian yang di Perhatikan Klasik lama ini Memang menjadi masalah Karena tidak bisa terurai dengan tanah Hanya sampah, daun, dan makanan Limah kemasan plastik ini Selamanya akan Tetap menjadi masalah Nah disini Di bagian C Yang dibahas itu adalah Masalahnya semua Dan sudah disampaikan disini Bahwa masalah kemasan plastik Tidak akan Ataukah selamanya akan menjadi masalah bagi kita Padahal di dalam rumusan masalah Kita ketahui Yang dibahas juga adalah Tentang manfaatnya Seperti itu ya Jadi bagaimana kita bisa mengolah Limah plastik Sehingga bermanfaat bagi kita semua Seperti itu ya Di poin C Itu atau di pilihan C Tidak dibahas Bahwa ketika kita sudah bisa mengolah Mengolah limah kemasan plastik itu Itu bisa bermanfaat bagi kita semua Sedangkan yang D Perhatikan Kalau yang D jelas ya disini Berdasarkan hasil penelitian Ini merupakan bagian dari simpulan Seperti itu Jadi jawabannya yang paling tepat adalah Yang A Oke selamat adik-adik yang sudah menjawab A ya Jadi artinya kalian sudah mulai paham ya Bagaimana cara menulis latar belakang Seperti itu Atau menentukan latar belakang Berdasarkan rumusan masalah yang ada Oke itu Bu Eka Pertanyaan yang pertama Kita lanjut Bu Eka ya Pertanyaan yang kedua Atau ada tambahan lagi Dari adik-adik Terkait ini Kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan lagi Boleh Kalau tidak Kak Adi lanjutkan lagi Nanti Kalian bisa tanya Cek Karena Keterbatasan waktu Seperti itu Biar bisa kita bahas semuanya Oke Bu Eka saya lanjut ke pertanyaan kedua Di sini Pertanyaan kedua Baik Perhatikan Sudah disediakan topiknya Topik karya tulis Upaya pengendalian hama ulat Upaya pengendalian hama ulat api pada kelapa sawit Nah Jadi Kalau kita lihat di sini Ya masalahnya apa Kalian sudah tahu kan Ya masalahnya di sana adalah Hama ulat api pada kelapa sawit Seperti itu Nah sekarang Yang di Apa namanya Yang menjadi pertanyaannya adalah Rumusan masalah yang sesuai dengan topik tersebut adalah A Bagaimana cara mengenalikan Huma Hama ulat api pada kelapa sawit Mohon maaf Tanya di sana semua B Sejak kapan Mampu mengenalikan hama ulat pada kelapa sawit Siapa yang menarikan nama ulat dan kelapa sawit Kita mengenalikan ulat api dan kelapa sawit Jadi apakah hubungan ulat api dan kelapa sawit Oke Sekarang-kurangnya untuk mencari soal ini Silahkan Kalau yang sudah bisa jawab Silahkan dikompet Gira-gira jawabannya apa Seperti itu Oke Bisa kita beberapa maksud ya WK Ada yang Menurut saya jawabannya A Oke Yang lain bagaimana Oke kita masih tunggu ya adik-adik Oke Yang lain kira-kira Silahkan adik-adik yang mau Indra Dwi Cahyani Jawabannya A Oke A Jadi dari tadi A ya Yang lain bagaimana Sama juga A Oke Baik Kita akan bahas ya adik-adik Rani Nadila Oke Jawabannya A Pak A Kakak Oke silahkan Oke kita akan jawab bersama-sama adik-adik Di sini kan sudah disampaikan tadi Topik karya tulisnya Itu adalah upaya pengenalian hama ulat api pada kelapa sawit Tentunya Jelas ya Jadi karena di sini sudah ada upaya pengenalian Jadi rumusan masalah yang tepat itu adalah yang Oke bagus sekali jawabannya itu adalah yang Jawabannya adalah yang Oke bagus jawabannya adalah yang A ya Bagaimana kita mengendalikan nama ulat api kelapa sawit Seperti itu ya karena itu yang paling sesuai dengan topiknya ya Kita tidak membahas sejak kapan Siapa yang mengendalikan Atau apa ada hubungan dengan ulat api dengan kelapa sawit dan sebagainya Oke baik Bu Eka Jadi itu yang bisa Kak Adi berikan untuk latihan soal Nanti ada latihan soal Adik-adik bisa tanya langsung ke Kak Adi ya Jadi Kak Adi adik bisa apa namanya Bisa juga hubungi Kak Adi melalui beberapa media sosial Baik itu Instagram kemudian Facebook ataupun WA Itu silakan kalau ingin bertanya terkait karya tulis ilmiah itu Kak Adi silakan ya Nanti kalau misalkan ada waktu dan sebagainya Kak Adi pasti akan bisa menemani kalian untuk belajar Terkait dengan karya tulis ilmiah Oke baik Bu Eka Kesempatannya saya kembalikan kepada Bu Eka Siap Terima kasih Kak Adi penyampaiannya sangat jelas Padat dan tentunya sangat bermanfaat buat kita semua Jadi di waktu kita menunjukkan pukul 9.44 waktu Indonesia Tengah Berarti masih ada sekitar 16 menit lagi untuk kita menyapa adik-adik Nah tadi kalau tidak salah Kak Eka dengar Kak Adi mau memberikan kuis untuk adik-adik Apakah Kak Adi mau dilaksanakan sekarang atau kita tunggu adik-adik mungkin ada yang bertanya Bagaimana Kak Adi Baik Bu Eka sambil menunggu saja karena waktu kita masih 16 menit Seperti itu sambil menunggu pertanyaan Adik-adik Kak Adi sudah siapkan kuis kahot Jadi siapkan sekarang kahotnya dulu Seperti itu ya siapkan kahot Kemudian sementara Kak Adi bagikan pinnya Di sana ada 5 buah pertanyaan Pertanyaan ini berkaitan dengan apa yang sudah kita bahas tadi Seperti itu Oke silakan Adik-adik dipersiapkan dulu Kak Adi sambil mempersiapkan kahotnya juga Oke Siap Sebentar dulu adik-adik masih loading Oke Silakan Cari kahot Ya kalau mau cari di Google silakan cari di Google bisa Kalau misalkan kalian sudah punya aplikasinya di handphone kalian masing-masing Itu silakan digunakan handphone kalian Untuk ikut seru-seruan kita bermain kahot seperti itu Oke Saya share screen dulu Silakan Yang mau ikut bergabung Di kuis kahot ada 5 pertanyaan terkait karya tulis ilmiah Ini 4 8 2 7 3 4 Oke silakan Kita tunggu ya Oke sudah ada yang masuk Susanti Oke Semuanya banyak yang masuk nih Kak Oke Kita masih tunggu ya Oke Siap Ayo yang lain yang belum Kita masih tunggu Mungkin beberapa menit ke depan kita masih tunggu Ya bagaimana Bu Eka Masih ada waktu Lagi satu menit ya Kita tunggu lagi satu menit mungkin Kak ya Untuk Oke Menyiapkan mengikuti Wiskahot yang Kak Adi berikan Oke Oke bagaimana Kak Eka kita mulai Oke Silakan Kak Adi ada 19 player disini Silakan bisa disini Oke silakan Kita mulai ya Ayo Adi-Adi kita mulai ya Satu Dua Lanjut Silakan Diperhatikan dulu Soalnya Siap Berikut ini yang bukan karya krisi umum karya tulis ilmiah Silakan Oke Oke Ternyata masih ada yang salah ya Oke yang ditanya disini yang bukan ya Itu kekurangan N ya Jadi yang buka Jadi Oke Jadi subjektif ya Adi-Adi Jadi Dalam sebuah karya tulis ilmiah Itu kita tidak boleh Apa namanya Memasukkan data secara subjektif Sebenarnya itu kita harus memasukkan data secara objektif Jadi apa adanya Jadi apapun yang ada di dalam Pengamatan yang kita lakukan Kita sampaikan Oke Kita lanjut Ya Kita lanjutkan Terikutnya Soal Terutnya Sedatnya Berisi Menulis Masalah Namun Tetap Didasar Dibuang fakta Itu yang mana Ya Silahkan Nah Kalau tidak ada yang jawab Oke Ternyata Tadi mungkin Baru lihat-lihat catatan lagi ya Oke Jawabannya itu adalah Artikel ya Adi-Adi Mohon diingat lagi Ya Diingat-ingat lagi Apa yang tadi disampaikan Jadi jawabannya adalah Artikel Oke Sementara posisinya Ada ceri Putu pasti Tinikan Dan sebagainya Oke Kita lanjut Pertanyaan yang ketiga Perhatikan Yang tidak termasuk Bagian pendahuluan Adalah Yang bukan termasuk Bagian pendahuluan Itu yang mana Oke Disilahkan Ingat Ada waktunya ya Adik-adik Ya bagus ya Jadi yang bukan termasuk Kedalam bagian pendahuluan Itu adalah Hipotesis Penelitian Tadi Kita sudah bahas Ada di Bab 2 Atau bagian Kajian Teori Seperti itu Oke Pertanyaan selanjutnya Kita lihat dulu Masih ceri yang memimpin Putu Astiti Kita lanjut Berikutnya Soal yang keempat Bagian teknik Pengumpulan data Terdapat Oke Pengumpulan data itu Ada di bagian yang mana Oke Jadi sudah Sebagian besar Benar ya Jadi Pengumpulan data Itu semuanya Berada di dalam Metode penelitian Seperti itu tadi ya Mohon diperhatikan lagi Dan ini Ya Masih ada salip-salipan Ya Kita lanjut Pertanyaan terakhir Ya Oke Pertanyaan terakhir Sudah Bapak berikan Topik pengaruh media Dalam pembelajaran Rumusan masalah yang tepat Adalah yang mana Apakah Apa saja Jenis media pembelajaran Bagaimana Pengaruh media Dalam pembelajaran Bagaimana media Pertanyaan dapat digunakan Apakah media Pembelajaran efektif Dalam pembelajaran Oke Jawabannya yang mana ya Oke Ya Jadi jawaban yang paling tepat Itu adalah Yang B Bagaimana pengaruh media Pembelajaran Jadi kita disampaikan Karena topiknya adalah Pengaruh media Pembelajaran Media dalam Pembelajaran Dan kita akan menyampaikan Bagaimana Proses atau pengaruhnya Media itu dalam Proses pembelajaran Seperti itu Oke kita lihat sekarang Kak Eka ya Siapa kira-kira Oke podium tertinggi Itu Ada Cherry Oke selamat Untuk Cherry Kemudian di App yang ketiga Cherry Yang kedua Niken Dan yang pertama adalah Yuk kira Oke Butuh Asiti ya Selamat Kepada Butuh Asiti ya Mudah-mudahan Yang lain juga bisa Mencodoh teman-teman Kalian disini Jadi Apa namanya Bisa belajar Mengenai karya tulis ilmiah Dan sebagainya Oke Ibu Eka Silahkan Saya kembalikan Waktunya dulu Oke Terima kasih Kak Adi Jadi luar biasa sekali Adik-adik Sepertinya sudah banyak Yang paham Karena Dari tadi sudah Menjemah penjelasan Dari Kak Adi Terbukti dengan Banyaknya yang Ikut kuis Kemudian banyak juga Yang sudah benar menjawabnya Meskipun ada beberapa yang Keliru Nah Jadi Kak Adi Kita masih ada 6 menit lagi Untuk Mungkin Waktu Akan Saya Sampaikan ke Kak Adi dulu Untuk memberikan Closing statement Mungkin Sebelum nanti saya tutup Kegiatan pembelajaran kita hari ini Silahkan Kak Adi Oke baik Terima kasih Kak Eka Baik adik-adik Tadi Selama Kurang lebih ya 90 menit Kita sudah belajar Walaupun tadi Ada sedikit Trouble Atau sedikit masalah Jadi tidak Menjadi halangan Untuk kita tetap belajar Jadi Seperti tadi Kak Adi Sampaikan Atau Kak Eka Dari juga Sampaikan Bahwa kita belajar Mengenai karet Trulis Semihah Itu pada nantinya Akan bermanfaat Bagi kita Walaupun Kita tidak Rasakan pada saat ini Nanti pada saat Kedepannya Itu kalian pasti Akan merasakan Bagaimana Apa namanya Menulis karya tulis Ilmiah itu Kemudian Kalian akan Merasakan Ketika kuliah Atau ketika kalian Melanjutkan ke penelitian Tingkat yang lebih tinggi Itu bagaimana Rasanya kalian Harus berjuang Membuat sebuah penelitian Nah satu hal yang Kak Adi pesankan dulu Sebelum Kak Adi berikan Waktu kembali Kepada Kak Eka Jadi ingat Adik-adik Tetap Di rumah Ya Jadi Bantu Pemerintah Untuk Apa namanya Memutus Penyebaran Virus COVID-19 ini Dengan tetap Berada di rumah Dengan tetap Belajar di rumah Tentunya Selain kalian Belajar dengan Bapak ibu guru Yang ada di sekolah Kalian Tetap Kalian juga Ikuti Sapa di IRB Yang Akan hadir Setiap minggunya Dengan Mata pelajaran Yang Bermacam-macam Seperti itu Nanti kalian bisa Apa namanya Bisa Sesuaikan dengan Materi kalian Yang ada di sekolah Oke baik Itu saja Bu Eka Yang dapat Kak Adi sampaikan Kembalikan Kesempatan Saya kembalikan Kepada Kak Eka Terima kasih Oke Terima kasih kembali Kak Adi Baiklah Adik-adik sabar rumah Belajar Demikian Sajadian pembelajaran Yang sudah disampaikan Oleh Kak Adi Tentunya Kak Eka Dan Kak Adi Berharap Semoga apa yang Sudah disajikan Bermanfaat Untuk menambah Pengetahuan Dan wawasan Adik-adik Semua khususnya Tentang karya tulis ilmiah Adik-adik Jangan lupa Kami selalu berpesan Tetap di rumah saja Jaga kesehatan Tetap semangat Semoga Wabah COVID-19 Ini segera berlalu Kemudian Karena keterbatasan Waktu Kita akan tutup Sesi pertama ini Karena sebentar lagi Akan ada Kakak-kakak Duta rumah Belajar lain Yang akan mengisi Room Jadi buat adik-adik Ada yang sudah Join di sini Silahkan tetap Join Kemudian Silahkan ikuti Pembelajaran Di jenjang SMK ini Sampai tuntas nantinya Baiklah Sekali lagi Karena keterbatasan Waktu Untuk sesi ini Kita akan tutup bersama Dengan mengucapkan Selamat pagi Om Santi 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 Terima kasih telah Terima kasih telah Terima kasih telah